Di sini kita punya suatu fungsi F yang memetakan dari X ke AX pangkat 4 tambah BX pangkat 2 tambah C. Selanjutnya kita punya juga fungsi GX, di mana GX-nya ini memetakan dari X menuju akar kuadrat dari X. Nah ini kan untuk GX-nya bisa kita tuliskan menjadi akar kuadrat dari X itu kan X pangkat 1 per 2. Dan juga untuk fungsi HX kita punya, di mana fungsi HX ini memetakan X ke 1 per X. Maka dari itu ini juga kita tuliskan dalam bentuk perpangkatan HX sama dengan 1 per X itu kan X pangkat min 1. Baik, jadi di soal ini yang diinginkan adalah kita punya fungsi PX, ini kan kalau ditulis jadi fungsi PX ya. PX sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini kita akan nyatakan fungsi PX ini adalah sebagai komposisi dari fungsi FGH yang sudah diketahui di soal dengan syarat X-nya besar 0. Maka dari itu ini kita akan coba mengkomposisikan fungsi-fungsi yang kita punya yaitu FG dan H. Kita coba untuk F komposisi G. F komposisi GX ini kan secara definisi bisa ditulis jadi FGX. Artinya kita fokus saja ke fungsi F-nya. Jadi untuk fungsi F-X yang kita punya, yang ada X di ruas kanan fungsi F-X itu kita akan ganti dengan GX ya. Jadi ini sama dengan AX di mana X-nya kita ganti dengan GX, GX yang kita punya adalah X pangkat 1 per 2. Nah ini kan pangkat 4 ya. Selanjutnya ditambah BX, X-nya ganti dengan GX, GX-nya adalah X pangkat 1 per 2. Nah ini kan masih dipangkatkan lagi 2, masih ditambah C. Sama dengan AX pangkat, nah kalau bentuk seperti ini kan kita gunakan sifat perpangkatan, A pangkat B dipangkatkan C lagi, maka pangkatnya dikalikan. Jadi ini X pangkat, pangkatnya kita kali, 1 per 2 kali 4 dapat 2. Ditambah dengan BX, X-nya pangkat, pangkatnya dikali, 1 per 2 kali 2 dapat 1, tidak perlu kita tulis. Ini ditambah dengan C. Nah kita perhatikan ternyata bentuknya sudah sama ya untuk PX yang ada di soal dengan F komposisi GX yang kita kerjakan. Sehingga untuk soal ini, untuk fungsi PX-nya, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk fungsi komposisi yaitu F komposisi GX. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.